Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat tusur semua salam jumpa lagi dengan arasi channel Hai selamat malam selamat siang atau selamat sore semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya eh kali ini arasi channel kedatangan sebuah speaker aktif politron yang katanya eh baru nyala beberapa menit langsung mati itu kita akan coba cek Baiklah teman-teman kita langsung cek Hai buat teman-teman semua ini politronnya Ayo kita coba nyalakan Ayo kita menggunakan MP3 ya teman-teman ya ini inputnya kecobaan kan hai hai ya sebenarnya sepertinya bunyinya normal teman-teman ya ya buat teman-teman semua biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita terdahulu ya penyakit seperti seperti ini biasanya di bagian power supply nya ya Yuk kita langsung bongkar ya sudah kita bongkar ini ya kita lepas dulu bautnya tugas selanjutnya kita akan melakukan penyeloderan teman-teman ya kalau bisa soldernya disolder semua ya buat teman-teman yang pemula khususnya ini dalam proses solder ulang ini berharap harus berhati-hati ya karena jika salah dalam penyeloderan penyeloderan nya bukan malah membaik ya tapi malah makin parah ya yang perlu kita perhatikan timah-timah solder kita itu jangan sampai ada yang gabung dengan komponen-komponen yang lainnya ya jadi tingkat kehatiannya harus lebih ekstra kita dalam solder ulang ini tapi buat teman-teman yang sudah profesional itu mungkin sudah hal biasa yang dilakukan ya masalah seperti ini teman-teman ya itu biasanya jalurnya retak atau longgar ya diakibat diakibatkan dan terlalu panas atau longgar disebabkan oleh getaran-getaran dari dalam speaker itu sendiri ya ketika dia sedang berbunyi ini biasanya komponennya tidak ada yang rusak teman-teman ya jadi buat teman-teman tuser pemula atau penghobi elektronik lah ya jika anda punya speaker seperti ini di rumah sebaiknya untuk hemat biayanya tidak usah dibawa ke servis TV ya silahkan anda bongkar sendiri tapi catatannya anda harus lebih hati-hati ya dalam menyoldernya ini bisa-bisa ke strom juga ya jadi untuk lebih amannya dibawa ke tepang servis saja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang pastinya pasti dikenakan biaya servisnya teman-teman ya ya kita coba pengukuran tegangannya sepertinya sudah ada ya untuk politron ini tegangannya tegangan utamanya itu 24 volt CT ya atau bisa juga sekitaran 27 atau 28 ya baiklah buat teman tuser semua eh ampli politronnya sudah kita solder semua baik dari bagian power supply yang bagian primer maupun bagian sekundernya sudah kita kita solder semua untuk selanjutnya kita akan coba ngalahkan apakah dia sudah kembali normal atau masih hidup mati dan hidup mati ya teman-teman ya jika teman-teman semua menemukan politron seperti ini silahkan dicoba ya ini masalahnya selanjutnya bukan rusak pada komponen ya tapi retaknya jalur ya retaknya jalur komponen sehingga harus kita solder ulang semuanya mudah-mudahan dengan di solder ulang komponennya sudah bagus ya sudah tidak retak lagi maksudnya jalur jalur jalurnya itu baik kita coba nyalakan ya buat teman-teman semua sepertinya nah speaker aktif politronnya sudah kembali normal eh terima kasih sudah menonton video ini jika ini membantu anda dalam mengatasi masalah speaker aktif anda di rumah silahkan di subscribe di like di komen di share ya teman-teman ya semoga ini bermanfaat semuanya salam satu hobi salam satu solder assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!